kayaknya lebih enak pake tangan langsung ya oh ya weh, terserah jadi orang masak itu gak selater masak itu gak dijual kok ini iya, semangat diwe ya kita masukin semua ini ini berapa kilo, Gun? itu sekilo sekilo kalau orang kampung mah makan daging begitu satu tahun sekali sama sekali sama sekali ya? wadah, udah kacak, lu gua orang-orang kacak? 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 ibu enak ibu enak ibu dilakukan aja, mohon saya udah dikoreksi soalnya ini baru dilakukan punya kek jadi nanti pembunya ini yang sekiranya gak bisa di-brander temen-temen bisa di pembuka itu, biar tak biar tak bisa biar tak bisa aja semua tapi lagi kalau sampai keringat kita tuh jatuh-jatuh iya mah hahaha oke temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di vlognya Dapur Iyanti dan kali ini aku mau belajar masak ceritanya ya bukan ceritanya tapi emang aku mau belajar masak kebetulan ini bahannya udah disediakan mau bikin apa bun? sop sop buda sop dua daerah berita dan Bekasi bahannya ada iga itu jagingnya yang muda ya terus ini ada daging dagingnya dagingnya seperti ini tuh terus ini juga ada wortel tomat yang ini apa? seletri, daun bawang terus ada kentang ini ada bumbu-bumbunya ada lengkuas lengkuas daun ini daun salam ya daun salam daun jeruk terus ini ada jahe lengkuas lengkuas terus itu ada gula terus ada garam ini masako masako sama ini cabai hijau kenapa bengkuk pakai cabai hijau? biar pedes rasanya oh ini lebih pedes daripada cabai? lebih pedes ya lebih pedes daripada mulutnya sama bawang putih dan bawang merah sejujurnya sebenarnya dari 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 pedesnya mulut kita tuh jadi uang ya karena tadinya kalau orang nonton tuh kalau videoku enggak pedes ya ngomongin orang tuh mereka suka nonton tapi kalau videonya cuma misalkan ee bikin masak apa tuh itu kerapat iya maksudnya juga ada sih itu ya sih enggak? ada harus makanya anak milenial harus suka masak iya jadi buat kalian juga yang di luar negeri pengen misalkan masakan-masakan perdesaan atau masakan-masakan rumah hari itu bisa langsung tonton aja di dapur ya setiap hari akan memasak-memasak maksudnya ada kemiri kemiri ketumban ketumban ini lah ini aku belum pernah lihat tuh yang ini teman-teman soalnya di belitar Allah cinta loh enggak ada yang yang pakai kayak gitu enggak ada iya makanya ini bumbu jawa barat sini ada bunga itu anu cengkeh singgung rokok loh bisa merokok kok pakai bunga cengkeh? biar wangi kalau ini kayu manis kalau ini? itu pala oh kalau ini pala tuh bukan kepala loh ya ini gimana bun pertama mau apa ajarin aku apain bun pertama ini harus di itu ya tangan dulu ya pak irap apa direbus dulu bagingnya masukin ke panci ini udah disiapin air ini langsung taruh mana? ini ya taruh situ gak usah dinyalain dulu ininya harus terendem dulu biar nanti dibuang ini berarti langsung pakai tangan gak apa-apa? ini ada sarung tangan nih? sarung tangan nih? sarung tangan nih? kayaknya lebih enak pakai tangan langsung ya? oh ya weh terserah jadi orang masak masak gak dijual kok ini? iya kita masukin semua ini ini berapa kilo bun? itu sekilo sekilo iya kalau orang kampung mah makan daging begitu satu tahun sekali hehehe sama sekali yuk ya sama dagingnya iya dulu pitri pak mau ngomong kayak gitu dipilih nanti gimana ya gak enak jangan sama airnya ya nanti di terus airnya bisa kita minum enggak enggak ini ini caranya itu masal dipo eh di sampai kerendem air ya oh jadi dagingnya terus kerendem air temen-temen dan gak boleh juga terlalu banyak iya nanti dibuang dulu rebusan pertama terus supaya apa ya hilang menghilangkan lemak-lemaknya terus lebus lagi itu dua kali perebusan iya dua kali perebusan ini perebusan pertama baru nanti sambil ditutup ya bun dia ditutup dia ditutup sambil nunggu tadinya mateng mbak kita saat dilebus dulu kita siapin bunuhnya diulek diulek boleh dibrender boleh gimana enaknya diulek ulek 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 ini sama ini semua kita masukkan bareng semua semua cengkehnya jangan cengkeh sama kayu manis di sisihin ini kemiri ini nanti diulek aja biar harus yang apa yang palak sama cinten terus dan ini gak usah nanti kan di dan ini enggak diulek biar lebih oh semuanya yang ini diulek teman-teman ada palak palak kayu manis kayu manisnya gak diulek nanti ditaburin gitu aja sama ini ini juga diulek enggak ini nanti iya cuma ini aja diulek ini iya dibelendor dulu oh iya dibelendor ya ini cuma iya iya ya taruh tapi tamennya pengen ngulak sotong ini yuk ngulak sotong ini yuk gue temenku aku tak tumpah yang ngulak ini aku tumpah yang ngulak ini aku tumpah 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 eh bui tumpah nih bui yang ngulak gimana tadi gaya ini ngulak kayaknya bedanya orang Sunda sama orang lintar nah oh iya 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 yang diisok kalau itu gini iya tapi aku tidak loh kalau kita di menekat kalau kita di ibu tadi ibu iya apa yang ini? apa yang ini? apa yang ini? waduh kayak lugu ada orang kayak guling ada atau enggak kayak guling ada apa? ibu itu iya 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 ibu udah dilakukan aja mohon saya udah diporeksi soalnya ini ber dilakukan buik ya jadi nanti pumbunya ini yang sekiranya gak bisa di breader temen-temen itu bisa di laksain biar tak dan biar bisa saja semua tapi nanti kalau sampai keringat kita itu jatuh-jatuh gimana? iya 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 berapa buik? penting itu oke sekarang di ujiran kita wortelnya gas itu itu gede-gede bisa dipotong jadi dua apa? aku sebenarnya jarang masak sih makanya aku belajar masak di dapur yang ti jadi kalian yang penasaran sama masakan-masakan rumahan itu langsung aja tonton di dapur yang ti untuk irisan mas sesuai selera saja iya untuk irisan sesuai selera pengganti wortel apa bu biasanya? ya wortel untuk sop itu wortel paling kentang jagung? jagung bisa sayuran apapun bisa dibikin sop terus apa nih ya selain itu? buncis juga bisa isian sayur sop itu macem-macem oyong aja bisa dibikin sop oyong itu apa? gambas gitu loh apa yang panjang oh gambas ya kalau misalkan ke besar bisa kita potong jadi dua iya kentang-kentangnya itu jokatan sih sabun iya kemudian kok cepet banget bu udah mendigis dibuang dulu nih airnya ya kita buang dulu jadi air pertama dibuang baru nanti direbut lagi buat ngilangin kotoran-kotoran yang mentalisme isinya itu kita buangnya dulu digunakan doang istikih airnya kurang lebih ini dikasih air lagi jadi air rebusan kedua nanti yang dipakai air rebusan kedua ini simple berarti masaknya besok aku masak kayak gini rumah beli daging 5 kg aku jual kambing aku mau buat beli daging sapi 5 kg ini juga ada tambahannya tadi nanti buat taburan taburan bawang goreng bawang putih sama bawang jahat sama bawang baik bawang putih yang jahat eh bawang merah jahat oke temen-temen sekarang bumbunya yang digerus tadi tuh ini kita masukkan ke kita tumis dulu kenapa ditulis bu nggak langsung biar wangi banyak panggung jahatnya nih ini ya itunya yang mau dituprek dulu jahatnya 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 gimana sih kalau bumbu itu itu nggak tegak ini wow ada airnya ini mencarut siapa 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 dulu ini bumbunya kita tumis tak tegak baunya wangi ya dan harum masukin mas itunya apanya yang di geprek-geprek Oh ini jadi baunya aromanya lebih harum gini ya setelah wangi dan harum baru dimasukkan ke itu bumbunya ya nanti kita kasih garam enggak pakai santan berarti enggak enggak pakai santan jadinya bening nanti pedes curi jadinya ya coba mas kita masukin tunggu sampai mendidih lagi apanya yang masukin ini ya bumbunya enggak apa-apa enggak apa-apa nanti sampai itu mencukup Oh mantap tinggore enggak terlalu banyak minyak ya enggak pakai banyak minyak tinggal ditutup direbus lagi udah gini aja simpel mereka ini daun-daunnya daunnya ya dimasukin sekarang udah dicuci itu lagi semua semua udah masukin ini daun salam-salam daun jeruknya kita rebus terus lagi tunggu sampai minyak empuk dagingnya botol belakangan belakangan nanti pas udah gula garam sama garam ini masaknya juga belakangan garam aja dimasukin karena sekarang karena semua ya semua dan nanti pas itu tinggal koreksi rasanya lagi pasti udah mau matang sendiri masak tuh simpel sih ini hanya bumbu kitanya terkadang males Iya Iya ya sudah kita tutup tunggu dulu sampai mendidih dan empuk dagingnya udah selesai mau diangkat buat masak ala gigi enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati